Menteri Edi Prabowo ditangkap KPK Sesaat setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta Sepulang dari Amerika Serikat pada Rabu Dinihari Sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat Penangkapan ini dilakukan terkait perizinan ekspor benih lobster atau benur Polemik benur sudah terjadi sejak keran ekspor benih lobster ini Kembali dibuka pada era Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo Pembukaan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 Yang terbit pada Mei 2020 Edi beralasan pembukaan keran ekspor dilakukan sebagai upaya mensejahterakan nelayan Yang nilai akan mendatangkan devisa bagi negara Namun pelaksanaan ekspor malah menemui masalah baru Pada 12 Juni 2020 ekspor pertama telah dilakukan Padahal mengacu pada permen yang telah disahkan Eksportir harus melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster dalam negeri Bahkan telah panen berkelanjutan serta melakukan pelepas liaran lobster Ada 31 perusahaan yang saat itu menjadi eksportir Hal ini pun disorot oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau Kiara Kiara menyebut, jika mengacu pada permen baru Maka minimal eksportir membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk melakukan ekspor Selain itu, perusahaan eksportir juga sempat dipertanyakan publik Beberapa kepemilikan perusahaan tersebut masih berkaitan dengan anggota Partai Gerindra Tempat Edi bernaung Dugaan ini pun ditepis oleh Edi dalam spesial interview di CNN Indonesia pada Juli 2020 Jangan hanya karena ada 1-2 orang yang ada korelasi sama Gerindra Terus dianggap bahwa saya merasa diuntungkan Siapa sih Pak yang diperbincangkan itu yang diuntungkan? Saya lihat ada Pak Asim dan grupnya Satu perusahaan Pak Iwan Aras Itu pun saya tahunya begitu mereka sudah mendatang Ada kader, mantan kader katanya yang Bukan mantan kader, dia masih kader tapi dia dulu nyalek ya dari Gerindra Tapi dia masuknya dari teman-teman lain, kelompok lain Gak juga atas nama Partai Kalau atas nama Partai saya kan juga langsung tahu Sebetulnya bukan hanya publik yang bertanya-tanya Terkait permen dan ekspor ini Menteri KKP Kabinet Kerja Susi Pujastuti juga ikut buka suara Sebab permen baru ini menggugurkan peraturan yang ia buat saat menjabat Saat itu Susi melarang penangkapan atau pengeluaran lobster Kepiting dan Rajungan dari Indonesia Melalui peraturan Menteri KKP nomor 56 tahun 2016 Dalam video yang diunggah KKP pada 11 Februari 2019 Susi menjelaskan penangkapan benih lobster dalam skala besar Menyebabkan nelayan kehilangan kesempatan Untuk mendapatkan lobster yang lebih besar Sebab benih lobster hanya bisa didapatkan di alam Belum bisa dibudidayakan Nelayan-nelayan ini yang merugi Karena yang seharusnya ini menjadi ini Tanpa perlu kasih makan Tanpa perlu memelihara Karena Tuhan yang pelihara Akhirnya satu saat Indonesia akan kehilangan Yang namanya lobster Karena bibitnya semuanya diambil Susi mengatakan benur hanya dijual nelayan Dengan harga 10 hingga 30 ribu rupiah Padahal ketika lobster berukuran besar Harganya bisa mencapai 4 juta rupiah Bahkan lebih Untuk ukuran yang kecil Harganya mencapai ratusan ribu Inilah salah satu alasan Susi mengeluarkan larangan Untuk menjual benur dan lobster di bawah 200 gram Terima kasih telah menonton